Intro Ngalor ngidul Oi Berikut Kisah Tua saya sepedati Jadi seorang Kusir Pedati Yang saya Jumpai pada saat Sering saya jumpai pada saat Saya mau berangkat sekolah maupun pulang sekolah Zaman-zaman masih SMP dulu Terus saya tinggal di Jogja Saya SMP di Jogja Satu semester Saya tinggal di Bumi Jolor Sekolah di Jetis Jadi kita selalu lewat Lewat Tugu Terus Ya berapa kilo Kira-kira dari rumah Mungkin ada lima kilo Berangkalnya Saya naik sepeda Dalam perjalanan Itu Saya sering jumpa Sama dia Waktu itu Jogja Masih sepi Belum seperti sekarang Pembangunan dimana-mana Ada jalan layang Dulu masih Dari Tugu ke Jetis sana Itu Masih banyak kebun-kebun Tebu Gitu Saya sering Lewat Situ dan Kadang-kadang juga Suka ngambil tebu Beran-beran Saya mandor tebu Jadi waktu saya mau Berangkat Sekolah Dan Setiap pagi atau sore Itu ribuan sepeda Di jalan-jalan Jogja Sepanjang mata Pemandang itu sepeda Saya ngalamin itu Jadi Entah papasan Atau dia di depan saya Kalau di depan saya Kalau ada Biasanya kalau ada Bau-bau Kelemba itu Bau rokok Menyan Rokok kelemba itu Masih ada bapak itu Di sana Jadi kan anginnya Ke belakang Saya ke depan Dia kan Di sini Biasanya suka Suka nyium Waktu sepedanya Saya kebut gitu Lewatin Apa Dari Pak Wih Gitu kan Wah Itu Lantang suaranya Senyum Ketawa Ramah Gitu Entah kenapa Ngeliat bapak itu Rasanya sejuk Gitu ya Apa Kesederhanaannya Persahajaannya Gak tergesa-gesa Gak apa Lunak Gunung Itu apa Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi Bunyi Kelorongan Lempuhnya Kelorong-kelonung Itu Itu bikin Tenang hati juga Itu Ya Santai aja Bapak itu Kadang-kadang Kalau sempat istirahat Dia berhenti Di pinggir Apa Pinggir Galengan Itu Sawah Samping tebu Itu Dia buka Bungkusannya Apa Bekal dari Keluarganya Dari istrinya Nasi Makan Situ Biasanya Kalau pulang Sekolah Itu Dia suka Ngobrol Suka Ini Ya Dia gak panik Kalau Bensin naik Atau Solar Atau Apa Gitu Hubungannya Sama Energi Gak Kenal Krisis Energi Bahkan Perkembangan Terakhir Kotoran Lembunya Itu Bisa Buat Listrik Buat Pupuk Buat Agar Gitu Ya Berapa tahun Kemudian Saya Lampak ke Jakarta Atau Ke Bandung Saya Pindah-pindah Sekolah Pas Tahun 79 Saya Mulai Rekaman Rekaman Lagu Ini Termasuk Di Satu Misalnya Jangan Mudah Saya Terinspirasi Oleh Suasana Suasana Itu Saya Buat Lagunya Judulnya Situa Saya Seperti Ya Apa Rasa Rindu Saya Terhadap Apa Ya Kesederhanaan Itu Saya Iri Lihat Bapak Tenang Hidup Kemurungsung Gak Berapa Gerubuk Santai Situa Saya Seperti Bergerak Perlahan Dengan Pasti Di jalan Datar Yang Berlumpu Sesekali Terdengar Letak Jemaat Terima Terima Arakan Lantan Si Tua Saya Seperti Terima 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 Mulai membuka bungkusan nasi yang dibekali sama istri Herak pendati lalu jalan kelar Singgah di setiap desa Tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu Nafas segar terhemus dari sepasang lembut Yang tak pernah merasakan sesat polusi Dia tak pernah memerlukan Dia tak pernah membutuhkan Solari dan ganti poli bensi Dan ganti busi apalang Dia tak pernah kebingungan Dia tak pernah ketakutan Apa kata orang tentang gawatnya Krisis energi Terima kasih 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 kata orang tentang gawatnya krisis energi di Buku ya Hai krisis energi enggak pernah khawatir itu ya takutan bingung Hai emang enggak mengeluarkan apa Hai dampak lingkungan yang nggak sehat Cuali kotoran lemgunya itu di Inggris rupanya bocor karena karena kotoran ini cuma karena dikelola sekarang udah ada jadi biogas itu kan bahan bakar jadi apa jadi buat masak buat listrik buat apa-apa ya sudah bensin solar nggak perlu aki ngecas itu enggak ada langsung aja lancar itu ya itu Jogja masih bersih udaranya sekarang nggak tahu ya ya mungkin ini habis setahun pandemi ini ada yang bilang udara ditambah bersih tambah sehat walaupun dampak sosial dampak yang lain ekonomi terutama itu sangat terpukul sekali tapi udara yang bersih itu itu dampak positif dari pandemi ini ya di dunia itu sekitar 20% sampai 60% udara membaik khususnya Indonesia 40% sekitar 40% lebih bagus apa keadaan dibanding sebelum pandemi sebelumnya waduh serem polusi itu ada banyak penyakit bawaan yang dihasilkan oleh polusi itu ada enam jelas infeksi saluran pernafasan akut lalu asma gangguan saluran pernafasan pneumonia itu paru-paru basah kanker strok dan kencing manis dan kencing manis sebab polusi ya ada dua karena aktivitas manusia dan alam kalau yang aktivitas manusia itu ya seperti bahan bakar masak bakaran sampah bakaran hitam seleserampangan itu ya itu kalau pesisida dan segala macem lah itu banyak pabrik-pabrik asap gitu kan juga dengan buangan pabrik limbah dan dari alam itu ya gunung meletus lalu kebakaran hutan secara alamnya dan aktivitas mikroorganisme itu polutannya berbentuk asap debu dan gas ya solusinya jalan keluarnya untuk supaya nggak polusi ya mengurangi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan polusi kalau bisa menghilangkan itu PR berat PR besar buat dunia ya karena manusia ketergantungan sama pabrik kan tinggi sama alat transportasi apalagi gitu ya terus bahan bakar dan segala macam ah bagaimana tantangan apa tantangan para ilmuwan untuk menemukan energi yang tidak yang ramah lingkungan yang tidak merusak alam pesawat ya banyak dalam sehari kan mengeluarkan zat buangnya yah itu ya ini PR kita bersama kemudahan segera selesai mengingat populasi manusia di muka bumi ini hampir 8 miliar gitu ya yang bilang daya tampung dunia ini kuatnya cuma 4 atau 5 miliar nggak ngertilah itu para pakar yang tau ya walaupun di banyak tempat masih banyak tempat-tempat kosong tapi kalau lihat dari pesawat terbang ke bawah masih banyak ruang mungkin numpuk di kota semua barangkali ya orang-orang itu sehingga ya ini nggak ngertilah bagaimana jalan keluarnya itu para aktivis atau pemangku kuasa untuk mengatur ini semua ya di acara ini nggak juga saya juga bukan pakar yang bisa menjawab semua persoalan gitu cuma ini kekelisan-kekelisan saya yang pernah dijadikan lagu soal jalan keluar ya tentu para ahli-ahli di bidangnya masing-masing soal polusi lingkungan hidup soal kebijakan-kebijakan politik ya ahli-ahli politik gitu kan ya presiden dan teman-temannya lah itu PBB lah itu ya orang-orang itu baik terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan salam oi jangan lupa like komen share dan subscribe